Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Dunia Para Supi Dan di video kali ini Dunia Para Supi ingin sedikit berbagi kisah kepada para ikhwan semua Pela sebleker semua Tentang karomah panger Sabah Anom Di hadapan salah seorang mursir Torikoh Naksabandiyah Yaitu Sheikh Muhammad Nadiem Al Haqqoni Mungkin para ikhwan semua banyak yang belum mengetahui Tentang kekaromahan dari panger Sabah Anom ini Yang pada saat kunjungan Sheikh Nadiem Jadi Sheikh Nadiem sendiri merupakan salah satu mursir besar Di Torikoh Naksabandiyah Kania Beliau berkunjung ke Hadrotus Sheikh Panger Sabah Anom Pada sekitar tahun 2001 yang lalu Dan sudah lama sekali Dan setelah rangkaian acara Beliau di Pondok Pesantren Suriala Yatunta Seakhirnya beliau pun berpamitan pulang Kepada Hadrotus Sheikh Panger Sabah Anom Ketika beliau berpulang berjalan keluar dari Madrosa Panger Sabah Anom Menuju mobil beliau Beliau menyimpan sebuah kerinduan yang begitu mendalam Kepada Hadrotus Sheikh Panger Sabah Anom Sehingga beliau kembali masuk ke dalam Madrosa Panger Sabah Anom Untuk kedua kalinya Beliau pun kembali menyampaikan Menyampaikan berpamit pulang kepada Panger Sabah Anom Dan beliau pun berjalan kembali keluar dari Madrosa Setelah beliau sampai di depan pintu mobil beliau Sheikh Nadiem kembali tidak kuasa Tidak sanggup untuk meninggalkan sosok Hadrotus Sheikh Panger Sabah Anom Sehingga beliau pun kembali parkir Kembali masuk ke Madrosa Panger Sabah Anom Untuk ketiga kalinya Beliau pun kembali merangkul Merangkul sosok Panger Sabah Anom Untuk ketiga kalinya Beliau itu berpamitan Untuk meninggalkan Kemudukan Madrasah Surya Layak Dan pada saat itu Panger Sabah Anom pun Langsung mengisaratkan kepada para murid beliau Supaya beliau itu kursi beliau Kursi roda beliau Supaya ikut mengiringi kepergian Sheikh Nadiem Maka Panger Sabah Anom pun mengiringi ke pulangan Sheikh Nadiem Beliau pun ikut keluar dari Madrosa Dan menyaksikan ke pulangan Sheikh Nadiem Dan Sheikh Nadiem sendiri pun Beliau itu tidak langsung masuk Kedalam mobil yang beliau kendarai Karena mungkin sangat tidak ingin kehilangan Tidak ingin berjauhan dari sosok Panger Sabah Anom Akhirnya tidak lama kemudian Panger Sabah Anom merogoh Saku dari jubah beliau Maka keluarlah salah satu batu cincin Batu cincin yang bermarna merah pada saat itu Dan batu cincin tersebut Kemudian diberikan kepada Sheikh Nadiem Al-Haqqoni Sehingga menjadikan Sheikh Nadiem lega Atas cenderamata yang diberikan oleh Hadrotus Sheikh Panger Sabah Anom pada saat itu Dan perlu diketahui itu merupakan salah satu kekaromahan dari Panger Sabah Anom Jadi kalaulah Panger Sabah Anom dari awal sudah niat Ingin memberikan sesuatu Atau ingin memberikan batu tersebut kepada Sheikh Nadiem Barang tentu sudah beliau berikan saat Sheikh Nadiem berpamit pulang Untuk yang pertama kalinya Itulah kronologi yang terjadi pada saat itu Bagaimana seorang Sheikh Nadiem bulak-balik keluar masuk Hadrot Keluar masuk Madrosa Panger Sabah Anom Karena saking beliau rindu ingin berlama-lama dengan sosok Panger Sabah Anom Dan rombongan Sheikh Nadiem tersebut pada saat itu Didampingi oleh ada Al-Habib Muhammad Lutfi Ada reng-rengan dari pengurus Jamiah Ali Toriko Al-Muqtawaroh Pusat Yang pada saat itu ya sudah dipimpin oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Dan mungkin itu sekelumit kisah tentang Karomah dari Panger Sabah Anom Yang dimana beliau merogoh saku Sehingga keluarlah sebuah cincin merah Dan diberikan langsung kepada Sheikh Nadiem Sekian semoga dapat memberikan manfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh